Ini Pak Eja. Warga Kelurahan Padangserai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Minggu siang heboh dengan adanya penggerebekan di salah satu rumah warga mereka. Rumah tersebut diduga sering menjadi tempat berkumpulnya para remaja perempuan dan laki-laki yang diperkirakan berusia belasan tahun. Saat penggerebekan dilakukan, dalam rumah ini ada lima orang laki-laki dan tiga perempuan. Dua pasang berada di dalam kamar sedang posisi tidur-tiduran dan empat lainnya berada di ruang tamu. Ketua RT 19 Kelurahan Padangserai, Kota Bengkulu, Paha Uri mengatakan, sebelumnya warga sudah memberikan teguran agar tidak melakukan kumpul kebo, namun tidak dihiraukan sehingga masyarakat mengambil tindakan. Ditambahkan Paha Uri, saat digerebek warga, delapan remaja berlainan jenis tersebut diduga dalam kondisi mabuk dan diserahkan ke Polsek Kampung Melayu. Pada saat Buk Babin Kentimas gerbak langsung bersetakwa masyarakat dengan saya sendiri sebagai kondisi, ada laki-laki lima orang, tiga orang perempuan disitu, mereka tidur bersama dalam satu rumah itu. Kabarnya ada juga lem, ibun dan... Iya, itu termasuk juga setelah tadi ada kayak bekas-bekas sampoding, ada botol minuman juga disitu. Jadi sangat-sangat meresahkan, pokoknya masyarakat itu resah dengan... Diketahui rumah tersebut adalah rumah orang tua dari salah satu pelaku yang jarang dihuni karena sang ibu menjadi TKI di Taiwan dan ayahnya bekerja sebagai sopir truk, sehingga jarang pulang ke rumah. Diduga karena itulah anak pemilik rumah memanfaatkan rumah orang tuanya itu bersama teman-temannya. Adrian M. Yusuf, RBTP melaporkan.